Hari ini, kota Guangseng akan memiliki gubernur kota baru. Meskipun suara Sifeng tidak nyaring, suaranya bergema di seluruh area. Apa yang dia maksud? Pemuda ini ingin membunuh gubernur kota baru yang berkuasa, Namong Feihong. Hahaha, hahaha, mendengar kata-kata Sifeng, Namong Feihong malah tertawa bukannya marah. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan Kaisar Beladiri. Kekuatan Kaisar Beladiri, Kaisar Beladiri, gubernur kota baru, mungkinkah itu Kaisar Beladiri? Kaisar Beladiri, Namong Feihong. Ketika kalimat terakhir Namong Feihong terdengar, ada ledakan seru di kota Guangseng. Tidak hanya wajah orang-orang yang berubah, tetapi bahkan ribuan tentara lapis baja perak di langit pun terkejut. Begitu Namong Feihong selesai berbicara, hembusan angin bertiup melintasi area tersebut. Wuss, tiba-tiba, angin menderu-deru. Namong Feihong berdiri dengan bangga di langit, menghadap hembusan angin. Dia membentuk pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke Sifeng di kota di bawah. Mereka yang memiliki indera tajam langsung dapat merasakan hembusan angin sedang berkumpul ke arah yang ditunjuk oleh gubernur kota, di mana pemuda berbaju putih itu berada. Hembusan angin yang sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya terbentuk dan menelan tubuh pemuda itu dalam sekejap. Tidak hanya Sifeng, tetapi bahkan Li Xing dan Siling Rou, yang berada tidak jauh darinya, ditelan oleh hembusan angin tanpa ada perlawanan. Mati, apakah dia mati? Pemuda itu, komandan Li Xing, dibunuh begitu saja. Kaisar Beladiri, kekuatan Kaisar Beladiri, sungguh menakutkan. Di dalam kota Guangsheng, semua orang melihat badai yang melanda langit dan bumi dengan keterkejutan saat mereka berteriak ketakutan. Namun, pada saat ini, suara seorang pemuda yang dingin terdengar. Membubarkan. Setelah teriakan ini, kerumunan orang melihat bahwa badai yang dahsyat dan sangat dahsyat yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Adapun tiga sosok yang telah dilahap, mereka segera muncul. Di bawah cahaya badai yang menyilaukan, tanah di jalan telah hancur berantakan, tampak seperti reruntuhan. Namun, tiga orang yang terkena badai tersebut muncul tanpa cedera di depan semua orang. Pemuda berpakaian putih itu masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Wanita cantik berpakaian putih itu memiliki ekspresi sedikit terkejut di wajahnya. Tubuh Panglima besar Li Xing masih dipenuhi rasa kaget dan panik. Kemudian, Li Xing menunduk dan melihat tubuhnya sendiri. Dia bahkan lebih terkejut lagi ketika dia berkata, aku. Sebenarnya aku baik-baik saja. Aku tidak mati. Kemudian, Li Xing memandang pemuda berpakaian putih itu dengan tatapan yang lebih menakutkan dan heran. Pada saat ini, tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada pemuda berpakaian putih itu. Dia sebenarnya berhasil menerobos kekuatan Kaisar Beladiri hanya dengan meneriakkan kata, menyebar. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dia, siapa dia, orang yang paling terkejut tidak lain adalah penguasa kota-kota Guangseng yang baru, Namong Feihong, yang berdiri dengan bangga di langit dan menatap orang-orang di bawah. Dia adalah Kaisar Beladiri Bintang 1, seorang ahli yang tiada taranya. Serangannya sebenarnya telah dipatahkan oleh orang itu, pemuda berusia 16 atau 17 tahun itu. Pada saat ini, penduduk kota Guangseng tiba-tiba mendengar suara muda dan acuh-ta'acuh lagi. Pergi ke neraka. Saat suara itu turun, orang-orang segera mendengar suara yang menyedihkan dan menyakitkan bergema di langit. Ah! Penguasa kota-kota Guangseng yang baru, Ahli Kaisar Beladiri, Namong Feihong, sebenarnya secara spontan terbakar seperti Letnan Kota Timur. Apa yang terbakar juga adalah api merah iblis itu. Itu telah mengubahnya menjadi api merah berbentuk manusia. Segalanya berubah terlalu cepat dan tiba-tiba, terlalu banyak hal yang terjadi hari ini, terlalu banyak kecelakaan yang terjadi. Banyak orang tidak dapat bereaksi untuk sesaat. Namun, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kengerian, dan bahkan lebih banyak lagi keterkejutan dan kengerian. Namong Feihong, dia, dia juga seperti ini. Dia, pakar macam apa dia. Kota Guangsengku sebenarnya punya monster seperti itu. Li Xing menatap kosong ke arah pemuda berpakaian putih di depannya. Namun, pada saat ini, Li Xing diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Untungnya, dia telah membunuh Li Lei dengan satu telapak tangan dan tidak membuatnya marah. Jika dia benar-benar berani melawan pada saat itu, maka dia dan seluruh keluarga Li mungkin akan terjerumus ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Sekarang, tampaknya Namong Feihong, yang telah memecatnya, telah menemui kemalangan. Di masa depan, dia akan tetap menjadi komandan kota Guangseng yang kuat. Suara menyedihkan dari api merah berbentuk manusia di langit dengan cepat berhenti. Namun, tanpa diduga, orang-orang tahu bahwa penguasa kota yang baru kemungkinan besar telah jatuh. Penguasa kota-kota Guangseng yang baru-baru menjabat selama dua hari dan akan segera diganti. Menyumpahi, kutukan tuan kota, selama seseorang adalah penguasa kota-kota Guangseng, mereka pasti akan menemui kesialan. Si Feng memandang dengan acu-ta'acu pada api merah berbentuk manusia di langit untuk sementara waktu. Kemudian, dia mengarahkan telapak tangan kanannya ke api merah berbentuk manusia yang menyala di langit. Api merah itu tiba-tiba bergerak. Seperti aliran darah merah, aliran itu dengan cepat mengalir ke bawah dan dengan cepat mengalir ke telapak tangan Si Feng. Kemudian, itu sepenuhnya terserap ke dalam telapak tangan Si Feng. Penguasa kota-kota Guangseng yang baru, Namong Fei Hong, telah sepenuhnya menghilang tanpa jejak. Bahkan tidak ada satupun jejak dirinya yang tersisa di dunia ini. Setelah melakukan semua ini, Si Feng perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke depan. Dia memandang Li Xing, yang baru saja berdiri, dan berkata, Si Feng hanya mengucapkan kata, Ketika Li Xing mendengarnya, dia sangat ketakutan hingga mengeluarkan suara, celepuk. Tubuhnya yang baru saja berdiri, segera berlutut di depan Si Feng dan berteriak. Yang mulia, mohon ampuni hidup saya, yang mulia. Si Feng berkata, Ben Shao mengatakan bahwa kamu telah membunuh bajingan kecilmu itu sesuai dengan instruksi Ben Shao. Ben Shao berkata bahwa dia tidak akan bertengkar denganmu, jadi dia tidak akan bertengkar denganmu. Mendengar perkataan Si Feng, hati Li Xing sedikit tenang. Namun, karena dia telah mengucapkan kata, Kamu, kepadanya, jelas ada sesuatu yang dia ingin dia lakukan. Memikirkan hal ini, Li Xing segera berkata, Instruksi apalagi yang Anda punya, yang mulia. Selama itu untuk yang mulia, yang ini tidak akan ragu untuk menginjak api. Si Feng berkata, Tidak ada yang penting. Aku hanya lupa bertanya padamu tadi malam. Jika kamu ingin membawa formasi teleportasi ke kota takdir, berapa kota yang harus kamu lewati? Kota takdir. Mendengar perkataan Si Feng, Li Xing segera mengangkat kepalanya dan berteriak pada prajurit lapis baja perak di langit. Cepat! Kalian pergi dan ambil petanya. Cepat! 762 Di kota Guangsheng, di bawah perintah Li Xing, seorang prajurit lapis baja perak segera meninggalkan kota untuk mengambil peta tersebut. Segera, prajurit lapis baja perak itu kembali. Sosok peraknya mendarat di samping Li Xing dan di depan Si Feng. Dia dengan cepat membungkuh dan menyerahkan peta di tangannya kepada Si Feng. Si Feng mengambil peta itu dan membukanya. Wilayah utara sangat luas. Meskipun peta tersebut tidak mencakup seluruh kota di wilayah utara, peta tersebut masih mencakup sepertiga wilayah utara. Yang terpenting, ini termasuk rute dari kota Guangsheng ke kota Takdir. Si Feng dengan santai meliriknya. Jika dia menggunakan portal teleportasi dari kota Guangsheng ke kota Takdir, dia harus melewati lebih dari 80 kota. Kota berikutnya yang ia tuju disebut kota tanpa cahaya. Si Feng menutup peta dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu, dia menoleh dan menatap Si Lingrou. Ayo pergi. Mem, Si Lingrou mengangguk ringan sebagai jawaban. Kemudian, bersama Si Feng, mereka berjalan di sepanjang jalan dan menuju area portal teleportasi kota Guangsheng. Pada saat ini, Li Xing, panglima besar kota Guangsheng yang digulingkan, secara alami mendapatkan kembali posisi panglima besar setelah kematian Namong Fei Hong. Dengan bantuan prajurit lapis baja perak, dia perlahan berdiri dari posisi berlututnya. Setelah itu, Li Xing berbalik dan melihat kedua sosok putih yang berjalan di jalan, perlahan menghilang di kejauhan. Pandangannya akhirnya terfokus pada bagian belakang pemuda berpakaian putih. Sejak orang ini muncul tadi malam, tidak ada satupun hal baik yang terjadi padanya. Hingga saat ini, keponakannya, Li Lei, tidak hanya meninggal, bahkan ia hampir kehilangan posisinya sebagai panglima besar kota Guangsheng. Dia hampir mati di tangan Namong Fei Hong. Semua ini ada hubungannya dengan orang ini. Apa yang menurutnya paling tidak dapat diterima dan menyedihkan adalah kakak laki-lakinya hanya memiliki satu anak laki-laki. Dia hanya meninggalkan satu anak laki-laki itu dan mempercayakannya kepadanya sebelum kematiannya. Namun, dia mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri, meskipun dia terpaksa melakukannya. Namun, dia tidak bisa melindunginya. Itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Tidak, tidak, Leyer tidak bisa mati sia-sia. Aku harus membalaskan dendam Leyer. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapi kakak laki-lakiku di dunia bawah 100 tahun kemudian? Dengan kekuatanku, aku sama sekali bukan tandingannya, dan aku bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapinya. Tapi kekuatan itu, kekuatan yang sangat kuat itu. Dua orang kastelan sebelumnya yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka diam-diam dibunuh oleh kekuatan itu. Adapun kekuatan-kekuatan itu, mereka terbagi menjadi langit, bumi, hitam, dan kuning. Saat itu, saya hanya mengundang pembunuh tingkat mistik. Sangat mudah bagi mereka untuk membunuh dua marsial sage. Lalu seberapa kuat pembunuh tingkat bumi dan surga mereka. Leyer, saat Lee Sing mengatakan ini di dalam hatinya, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Dia menunduk dan berbalik untuk melihat kekacauan di tanah yang sekarang kosong. Di sanalah mayat Li Lei dibaringkan. Namun, di bawah badai dahsyat Namong Fei Hong, mayat itu telah berubah menjadi abu. Leyer, hati-hati. Biarpun aku harus membayar berapapun harganya, aku akan membalaskan dendamu. Lee Sing berkata dengan keras di dalam hatinya sekali lagi. Kemudian, dia melihat sosok putih yang hendak menghilang di ujung jalan. Selain mengundang kekuatan itu untuk membalaskan dendam keponakannya, Lee Sing juga harus sedikit mengubah apa yang terjadi di sini dan melaporkannya ke kekaisaran. Penjaga baru kota Guangsheng telah terbunuh dan kekaisaran pasti tidak akan membiarkannya pergi. Mereka pasti akan menurunkan ahlinya. Meskipun kerajaan wilayah utara tidak sehebat sebelumnya, itu sudah lebih dari cukup untuk mengirim kaisar bela diri yang tiada taranya untuk membunuh Bajingan ini. Anda, tunggu dan lihat saja. Hem, tepat pada saat itu, Si Ling Rou, yang sedang berjalan di jalan bersama Si Feng, tiba-tiba mengerutkan kening seolah dia merasakan sesuatu. Dia menghentikan langkahnya. Apa yang salah? Si Feng berbalik dan bertanya ketika dia melihat Si Ling Rou berhenti berjalan. Baru saja, saya menangkap jejak lintasan takdir. Apa yang terjadi sekarang akan terus berlanjut. Di masa depan, Anda masih akan menemui beberapa masalah karena apa yang baru saja terjadi. Si Ling Rou, yang mengembangkan kekuatan takdir, memberitahu Si Feng apa yang baru saja dia rasakan. Oh, setelah mendengar kata-kata Si Ling Rou, Si Feng tersenyum tipis dan berkata dengan acuh-ta'acuh, biarkan masalah itu datang. Jika mereka datang, Ben Sao bisa menghancurkan mereka. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Si Ling Rou juga tersenyum tipis. Sejak saya bertemu dengannya, dia selalu percaya diri. Namun, dia punya hak untuk percaya diri. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Sepertinya selama dia ada, tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. Selama dia berada di sisinya, dia akan selalu merasa nyaman. Bahkan ketika dia bertemu dengan Kaisar bela diri, Namong Fei Hong, selama dia berada di sisinya, dia akan tetap merasa nyaman. Si Ling Rou berpikir dalam hati. Setelah itu, Si Feng dan Si Ling Rou terus berjalan ke depan. Adapun soal kunci pelindung jantung berwarna perak, kecanggungan sudah berlalu karena apa yang telah terjadi sebelumnya. Keduanya pun diam-diam sepakat untuk tidak menyebutkannya lagi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di altar teleportasi dan melangkah ke sana bersama-sama. Larut malam, kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan badai mengamuk. Di bagian barat kota Guangsheng, lampu minyak masih menyala di sebuah toko kelontong. Lampu tersebut memancarkan cahaya redup, menyebabkan seluruh toko kelontong tampak redup. Pada saat ini, seseorang misterius berjubah hitam berkerudung tiba-tiba muncul di tengah hujan lebat dan diam-diam berjalan ke toko kelontong. Di toko kelontong, seorang lelaki tua sedang duduk di konter dengan kepala menunduk, membaca buku. Ketika dia melihat seseorang masuk, dia perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tuannya yang keriput. Kemudian, lelaki tua itu perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan suara serak, kami tutup. Jika Anda punya urusan, silakan kembali lagi besok. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya lagi dan melanjutkan membaca buku di tangannya. Tidak, utusan, saya di sini bukan untuk membeli sesuatu. Saya di sini untuk membeli hidup saya. Pada saat ini, suara pelan tiba-tiba terdengar dari jubah hitam. Kemudian, si jubah hitam perlahan melepas tudung hitam di kepalanya. Boom, 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 boom. Saat ini, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit malam. Seluruh dunia, termasuk toko kelontong, langsung digantikan oleh petir ungu. Dalam kilat, setelah tudung hitamnya menghilang, seorang pria parubaya agung dengan janggut keriting muncul. Dia adalah panglima besar kota Guangcheng, Li Xing. Kemudian, lelaki tua itu, yang menundukkan kepalanya, mengangkat kepalanya lagi setelah mendengar suara rendah itu dan menatap Li Xing. 763. Tiga hari kemudian, si Feng dan si Lingrou tiba di kota takdir. Kota takdir. Dikabarkan bahwa kota ini dulunya tidak bernama kota takdir. Namun, orang sudah lama lupa apa namanya. Alasan mengapa kota itu berganti nama menjadi kota takdir adalah karena seorang lelaki tua telah mendirikan sekte di gunung terdekat. Orang tua itu telah mengubah nama gunung itu menjadi Destiny Mountain dan mengganti nama kota itu menjadi Destiny City. Orang tua itu adalah orang tua misterius yang dikabarkan mahat tahu dan mampu meramal serta mengendalikan takdir di benua Tianheng. Dia juga dikenal sebagai Pak Tua Takdir. Begitu dia tiba di kota takdir, si Feng merasakan dua aura mengalir ke arahnya. Itu adalah Luo King Chuan dan Disa. Dia tidak menyangka bahwa mereka telah meninggalkan dunia kuno dan tiba di kota takdir sebelum dia. Si Feng dan si Lingrou berdiri bersama di jalan. Dengan sangat cepat, si Feng melihat sosok putih dan sosok hitam terbang di udara di depannya. Mereka berdua bergegas ke arahnya. Mereka adalah Luo King Chuan dan Disa. Saat itu, Disa mengenakan jubah hitam dan topi bambu, berpura-pura menjadi ahli bela diri dari suku manusia. Mas, Tuan Muda Feng, Luo King Chuan berteriak ketika dia melihat si Feng di jalan. Ketika Luo King Chuan melihat tuannya, dia segera mengubah kata, Tuan, menjadi Tuan Muda Feng. Dengan baik, Pak, Luo King Chuan dan Disa mendarat di depan si Feng. Pada saat itu, Disa, yang mengenakan topi bambu dan perban putih menutupi wajahnya, juga memanggil si Feng, Tuan. Aku tidak menyangka kalian berdua akan lebih cepat dariku dan tiba di sini lebih dulu, kata si Feng sambil menatap dua orang di depannya. Luo King Chuan memandang si Feng dan kemudian si Lingrou, yang berpakaian putih, di samping si Feng. Namun, Luo King Chuan tidak terlalu terkejut melihat wanita cantik seperti itu. Adapun tuannya, dia sudah terbiasa memiliki satu atau dua wanita cantik di sisinya. Bahkan di masa lalu, dia sering diikuti oleh wanita cantik kemanapun. Di antara delapan jenderal hantu besar di bawah komandonya, ada hantu wanita cantik. Setelah melirik si Lingrou, tatapan Luo King Chuan dengan cepat beralih darinya dan kembali ke si Feng. Dia berkata, ketika kami melihat pintu spasial yang Anda masuki tiba-tiba menghilang di dunia kuno itu, kami tahu pintu itu telah hancur. Setelah itu, kami mencari jalan keluar baru di reruntuhan kuno. Saya tidak menyangka kami akan menemukannya secepat itu. Jalur spasial sebenarnya berada di sebuah gua rahasia dekat kota Fortune. Oh, setelah mendengar kata-kata Luo King Chuan, si Feng terkejut dan berkata, saya tidak menyangka akan ada saluran luar angkasa di sini. Kota Beiyuan, gunung mayat hitam, dan kota keberuntungan. Sekarang, dia tahu ada tiga jalan masuk untuk memasuki dunia itu. Namun, yang ada di Black Course Mountain telah dihancurkan ketika dia menjalani kesengsaraan petir. Namun, setelah itu, si Feng menemukan bahwa budidaya disa saat ini sebenarnya telah menembus tingkat kaisar bintang 1 dan memasuki tingkat kaisar bintang 2. Si Feng berkata, disa, sepertinya kamu mendapat beberapa manfaat di sana. Ya, ketika disa mendengar kata-kata si Feng, dia menganggup dan menjawab, saya menemukan sebidang kecil tanah hidup di dasar tanah di dunia kuno itu. Jadi, saya menelan sebidang kecil tanah hidup itu dan mampu menerobos. Tanah hidup dikabarkan sebagai ibu bumi. Itu bisa menumbuhkan tanah. Zaman kuno bahkan lebih tua dari zaman kuno. Pada saat itu, seluruh benua Tianheng telah meletus menjadi arus deras dan menelan seluruh daratan dengan keras. Daratan menghilang dan berubah menjadi lautan tanpa batas, menyebabkan banyak makhluk hidup di darat menderita. Saat itu, ada 10.000 dewa kuno yang akhirnya menemukan 5 buah tanah hidup setelah melalui kesulitan yang tak terhitung. Mereka mengisi 5 bagian tanah hidup di 5 wilayah laut berbeda di benua Tianheng. Setelah beberapa tahun, 5 bagian tanah hidup akhirnya berkembang menjadi 5 benua. Kelima benua ini sekarang sangat luas dan tidak terbatas. Mereka juga dikenal sebagai wilayah timur, wilayah selatan, wilayah barat, wilayah utara, dan wilayah tengah. Mayat Yin lahir dari bumi dan menyerap energi bumi untuk diolah. Adapun tanah hidup mengandung hakikat bumi. Tidak heran jika Disa mampu menerobos setelah menelan sepotong kecil tanah hidup itu. Kemudian, Disa melanjutkan berbicara. Karena keterbatasan bakat kami, sudah sangat sulit bagi kami mayat Yin untuk memasuki alam kaisar. Bahkan lebih sulit lagi untuk menerobos setelah alam kaisar. Setelah menelan sebidang tanah hidup itu, saya tidak hanya memasuki alam kaisar bintang 2, bakat saya juga terbangun kembali. Jalan yang bisa saya lalui di masa depan harus lebih terbuka lagi. Ya, Sifeng sedikit mengangguk. Kemudian, sederet kata putih muncul di telapak tangannya. Setelah itu, Sifeng memasukkan kata-kata putih itu ke dalam pikiran Disa. Tuan, apa yang kamu lakukan? Melihat tindakan Sifeng, Disa terkejut. Namun, ketika dia merasakan kata-kata yang muncul di benaknya, dia menyadari bahwa kata-kata itu mengandung kesadaran Sifeng. Disa kembali terkejut. Apa yang Sifeng kirimkan ke dalam pikirannya secara alami adalah kata-kata kuno yang mewakili aturan kematian. Disa adalah makhluk hidup dengan atribut kematian. Mengikuti kesadaran Sifeng, dia merasakan kata-kata kuno dan merasa bahwa kata-kata itu misterius dan mendalam. Rasanya seperti kekuatan asal-usulnya. Terima kasih Tuan, Disa dengan cepat berterima kasih pada Sifeng. Cobalah memahami kata ini dengan baik. Bagimu, pasti ada kejutan yang tidak terduga, kata Sifeng. Ya, guru, tolong bawa saya ke tempat budidaya Anda, kata Disa. Tempat budidaya yang dia bicarakan secara alami adalah ruang di mana tablet batu berwarna merah darah Sifeng berada. Sifeng sedikit mengangguk lagi. Kemudian, sambil berpikir, lampu merah darah menyala di tubuh Disa. Kemudian, Disa menghilang dari jalan dan memasuki ruang di mana tablet batu berwarna merah darah itu berada. Si Lingrou dan Luo Kingchuan sama-sama tahu tentang ruangan Sifeng. Oleh karena itu, mereka tidak terkejut dengan hilangnya Disa secara tiba-tiba. Kemudian, Sifeng memandang Luo Kingchuan dan berkata, Kingchuan, apa yang kamu temukan di sana? Mendengar kata-kata Sifeng, Luo Kingchuan tersenyum tipis. Lalu, dia membuka telapak tangan kanannya. Segera, buah liar berwarna hijau yang tampak biasa muncul di telapak tangannya. Hem, Sifeng segera merasakan ada bau yang tidak biasa datang dari buah liar hijau. Dia merasakannya dengan hati-hati dan berkata, buah roh tingkat kaisar kelas 9. Mendengar kata-kata Sifeng, Luo Kingchuan menganggup dan berkata, meskipun saya tidak tahu apa efek buah roh ini, bagaimanapun juga, ini adalah buah roh tingkat kaisar kelas 9. Pasti luar biasa, saat kita bertemu kakak muda kelima dan kakak muda ke-7 di masa depan, mereka mungkin tahu. Selain itu, kita dapat membiarkan mereka mencoba mengekstrak sarinya. 764 Setelah Luo Kingchuan menunjukkan kepada Sifeng buah spiritual hijau kekaisaran kelas 9, dia menyimpannya dan menunjukkan sesuatu yang lain kepada Sifeng. Itu adalah biji kristal ungu seukuran kepala. Di tangan Luo Kingchuan, ia memancarkan lingkaran cahaya ungu. Biji kristal kekaisaran kelas 9. Sifeng berkata sambil menatap biji kristal ungu di tangan Luo Kingchuan. Biji kristal adalah bahan yang digunakan untuk menyempurnakan senjata. Biji kristal kekaisaran kelas 9 dan buah spiritual kekaisaran yang diambil Luo Kingchuan sebelumnya. Itu adalah barang yang sangat langka di benua Tianheng. Sangat disayangkan bahwa pemurni tingkat tertinggi di benua Tianheng hanyalah tingkat suci kelas 8. Buah rohani hijau hanya dapat dimurnikan hingga menjadi inti sarinya. Biji kristal kekaisaran kelas 9 hanya dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata suan tingkat suci kelas 8. Namun, senjata suan yang dimurnikan dari biji kristal kekaisaran kelas 9 dapat dianggap yang terbaik di antara senjata suan kelas 8. Kemudian, Luo Kingchuan menyingkirkan biji kristal itu dan tersenyum pada Sifeng. Saya hanya mendapatkan dua hal ini dari sana. Mereka tidak berguna bagiku sekarang. Saya hanya bisa meminta kakak muda kelima dan kakak muda ke tujuh untuk menyempurnakannya saat saya bertemu mereka di masa depan. Sifeng menganggup dan berkata, dua material tingkat kekaisaran. Lumayan. Setelah itu, Sifeng berkata kepada Luo Kingchuan dan Si Lingrou, Ayo pergi. Kita akan pergi ke Destiny Mountain sekarang dan bertemu Tian Yong. Ayo pergi. Setelah ini, tiga sosok putih terbang ke udara dan menuju kartu kamar di Destiny Mountain. Di jalanan kota takdir, tidak lama setelah Sifeng dan dua lainnya pergi, dua mata dingin muncul di sudut gelap. Haha, obat spiritual kelas 9 dan biji kristal kelas 9 akan segera jatuh ke tangan kita. Haha, tentu saja. Ayo pergi. Kami diam-diam akan mengikuti mereka. Perjalanan kita ke Destiny Mountain tidak akan sia-sia. Sifeng dan dua lainnya dengan cepat terbang keluar dari kota takdir. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, Sifeng masih terbang menuju gunung takdir. Namun, setelah terbang sekitar dua jam, Sifeng melambat. Dia menoleh dan berkata kepada Luo Kingchuan, Sepertinya seseorang mendambakan dua item kelas 9 yang kamu dapatkan. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Luo Kingchuan tersenyum tipis tetapi tidak berkata apa-apa. Sifeng menoleh dan menatap Si Lingrou, yang berada di sampingnya. Buka pikiranmu dan masuki dunia spasialku. Oke, Si Lingrou mengangguk. Segera setelah itu, lampu merah darah menyala di tubuhnya dan dia menghilang ke dalam kehampaan. Sifeng dan Luo Kingchuan berhenti terbang dan berbalik untuk melihat ke depan, menunggu kedatangan dua orang di depan mereka. Kemudian, sosok emas dan sosok ungu muncul di depan Sifeng dan Luo Kingchuan. Mereka adalah dua pemuda berusia 30-an, tetapi Sifeng merasakan dua aura familiar dari mereka. Salah satu dari mereka mengolah jalan bela diri api, sementara yang lain mengolah jalan bela diri guntur. Sifeng juga mengetahui warisan mereka. Dua sosok secara bertahap muncul di benak Sifeng. Kaisar Inferno yang mengamuk, Wangu Kiyu. Kaisar Guntur, Aou Laising. Sifeng bergumam dengan dingin. Luo Kingchuan, yang berada di sampingnya, terkejut saat mendengar gumaman Sifeng. Dia bertanya pada Sifeng, apakah mereka keturunan kedua bajingan itu. Sifeng mengangguk. Melihat Sifeng mengangguk, Luo Kingchuan melihat ke depan lagi. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Wangu Kiyu, Aou Laising. Mereka adalah dua kaisar bela diri tiada taraf yang telah menyiapkan formasi untuk membunuh Kaisar Jeyu saat itu. Dua orang yang mengejar mereka adalah keturunan dari dua orang tersebut. Pada saat itu, dua orang yang sedang terbang di atas melihat dua orang di depan mereka berhenti bergerak. Pria yang mengenakan jubah emas, yang mempraktikan jalan bela diri api, berkata sambil tersenyum, sepertinya teknik penyembunyian kita, yang menurut kita cukup bagus, telah ditemukan oleh mereka. Haha, pria berbaju ungu lainnya, yang mengembangkan daubela diri Guntur, juga tertawa ketika mendengar kata-kata rekannya. Dia berkata, Anda dan saya tidak pandai dalam gerakan licik ini, jadi wajar jika kita ketahuan. Mari kita akhiri pertempuran secepatnya dan bunuh mereka secepat mungkin agar kita bisa mengambil cincin penyimpanan mereka. Kalau tidak, jika orang lain melihat kita membunuh orang dan merampok mereka, itu juga akan menurunkan status kita. Tentu saja, pria berjubah emas itu mengangguk. Si Feng memandangi dua orang di depannya yang semakin dekat dan berkata dengan dingin, Wangu Kiyu dan Aolai Xing benar-benar baik. Mereka terbiasa melakukan hal-hal licik. Aku tidak menyangka mereka akan mengajari kalian dan berdua hal yang menjanjikan. Rakyat. Suara Si Feng segera bergema di kehampaan. Ekspresi kedua orang yang terbang di atas berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata Si Feng. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang ini benar-benar dapat mengetahui asal-usul mereka. Kemudian, wajah mereka menjadi lebih dingin. Kedua orang ini harus mati. Ledakan. Segera, nyala api emas yang dahsyat meletus dari pria berjubah emas. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi manusia emas menyala. Api bumi suci tingkat delapan. Si Feng berpikir ketika dia melihat nyala api emas keluar dari pria itu. Dia kemudian berkata, Samsung Martial Emperor Realem. Alam jalan bela diri pria ini adalah kaisar bela diri Samsung dan dia memiliki api tanah suci tingkat delapan. Ledakan. Pada saat yang sama, petir jatuh dari langit dan menghantam pria berjubah ungu. Tiba-tiba, seluruh tubuh pria itu berubah menjadi pedang petir yang besar. Si Feng juga bisa melihat bahwa Martial Wei Realem pria ini sama dengan pria di depannya. Mereka berdua adalah kaisar bela diri Samsung. King Chuan, kamu urus bocah dari Aoi Lai Xing. Aku akan membantumu setelah aku berurusan dengan murid sampah Wangu Kiyu. Si Feng berkata pada Luo King Chuan. Setelah Si Feng mengatakan itu, dia dan Luo King Chuan bergerak pada saat yang bersamaan. Si Feng bergegas menuju pria berkobar emas sementara Luo King Chuan bergegas menuju pedang petir besar. Tinju pemusnahan keluarga Luo. Luo King Chuan berteriak sambil melayangkan pukulan ke arah pedang petir besar yang menebas ke arahnya. Ledakan Ledakan keras bergema di langit. Energi kekerasan mulai menimbulkan kekacauan di kehampaan. Adapun Si Feng, ketika dia mendekati api humanoid emas, api merah keluar dari tubuhnya. Begitu api merah muncul, api emas di tubuh pria itu menjadi kacau. Mereka bahkan mulai mundur saat menghadapi kobaran api pria itu. Ini, ini, di tengah nyala api emas, pria itu tiba-tiba menjerit kaget. Perasaan ini adalah perasaan nyala api yang dipadamkan. Api tanah suci level 8 miliknya benar-benar ditekan oleh pria di depannya. Dia hanya mengalami hal seperti itu ketika dia berada di bawah api Wangu Kiyu. 765 Astaga, api surgawi. Api surgawi tingkat kaisar peringkat 9. Ketika pria yang terbakar melihat api berwarna merah darah membakar tubuh lawannya, dia terkejut pada awalnya. Kemudian, dia menjadi bersemangat dan bersemangat. Dia telah mengembangkan daubela diri api mengamuk sepanjang hidupnya. Apa yang bisa membuatnya lebih bersemangat daripada melihat api surgawi yang legendaris? Api surgawi. Ini milikku. Pria berjubah emas tidak bisa menahan kegembiraannya dan mengeluarkan raungan gembira. Di bawah kendali kuat Xiao Chen, dia memasukkan energi kaisar bela diri bintang 3 ke dalam nyala api. Segera setelah itu, nyala api keemasan di tubuhnya, yang menunjukkan tanda-tanda mundur, mengamuk sekali lagi dan melonjak ke depan. Kemudian, dua api, satu emas dan satu lagi merah darah, bertabrakan seperti dua tsunami besar. Hahaha, hahaha, tawa bangga dan percaya diri pria berjubah emas itu terus bergema di dalam api emas. Api surgawi yang kamu peroleh dengan susah payah hanya untukku. Meskipun kamu memiliki api surgawi tingkat kaisar pangkat 9, kamu hanyalah kaisar bela diri bintang 1. Dan aku adalah kaisar bela diri Samsung. Hahaha, hahaha. Pria berjubah emas itu terus tertawa. Namun, saat ini, tawanya tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba, perasaan bahaya muncul di hatinya. Kemudian, dia melihat karakter putih besar dalam api berwarna merah darah. Itu samar-samar terlihat di dalam api, dan aura kuno muncul dari api berwarna merah darah. Karakter putih adalah karakter kuno yang melambangkan hukum api yang mengamuk. Api berwarna merah darah melonjak ke depan lagi. Api emas yang tampak ganas dengan cepat ditelan oleh api berwarna merah darah. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Pria berjubah emas itu menatap kosong. Perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Dalam sekejap mata, api berwarna merah darah yang ganas menelan seluruh lautan api emas, termasuk pria berjubah emas. Dalam api berwarna merah darah, si Feng memandang ke depan dengan dingin. Gufei Yang, murid sampah itu, benar-benar berani pamer di depannya. Huff, bahkan Gufei Yang dikirim terbang dengan satu tamparan jika dia membuatku kesal. Kata si Feng, pada saat ini, lautan api berwarna merah darah mulai membakar kembali ke arahnya dengan cepat. Segera, lautan api berwarna merah darah menyapu kembali ke tubuh si Feng dan diserap oleh si Feng. Ketika api merah darah terakhir kembali, itu membawa kembali api emas seukuran kepalan tangan. Api suci tingkat 8, api bumi. Si Feng bergumam dengan acuh tak acuh. Namun, gumpalan api terakhir kembali ke tubuh si Feng bersama dengan api emas. Kemudian, api emas dengan cepat dimakan dan dicerna oleh si Feng. Setelah melahap energi kematian, energi jiwa, darah, dan api bumi tingkat suci kaisar bela diri Samsung, si Feng melihat ke medan perang milik Luo King Chuan. Dia melihat sosok yang dikelilingi petir ungu dan berkata, ayo pergi. Hampir sampai, selama aku membunuh sampah ini, aku seharusnya bisa melangkah ke alam kaisar bela diri bintang 2. Petir pemusnahan. Di medan perang, pria yang dikelilingi petir ungu tiba-tiba berteriak. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan tangannya berubah menjadi cakar. Pada saat ini, guntur bergemuruh di langit dan sambaran petir besar turun. Seolah-olah itu akan menghancurkan dunia saat ia meledak ke arah Luo King Chuan. Pada saat ini, Luo King Chuan membentuk pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke langit. Dia berteriak, langkah ke enam teknik pedang Jeyu, pedang pemisah langit. Tiba-tiba, pedang putih besar muncul di atas kepala Luo King Chuan. Pedang itu muncul dan menunjuk ke langit seolah-olah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Segera setelah itu, Heaven Splitter Sword menembus ke atas untuk menemui petir ungu yang jatuh. Di bawah pedang, petir ungu dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia langsung dihancurkan oleh pedang pemecah surga. Ini, pedang ini, teknik bela diri ini, teknik bela diri Jeyu, keturunan Jeyu. Ketika pria dengan petir ungu di sekujur tubuhnya melihat pedang putih besar yang menghancurkan serangan kuatnya, dia dengan cepat berseru kaget. Si Feng melihat serangan Luo King Chuan dan menganggup dalam diam. Tampaknya Luo King Chuan telah memahami metode kultivasi yang diberikan Si Feng kepadanya selama periode waktu ini dan telah menggunakan jalan bela diri dan jalan bela diri keluarga Luo. Pedang pemisah surga Jeyu tidak hanya menggunakan kekuatan pedang pemisah surga tetapi juga mengintegrasikan kekuatan pedang pemusnahan keluarga Luo. Dari kelihatannya, tidak akan lama lagi dia bisa menguasainya sepenuhnya. Huh, Luo King Chuan menghancurkan Anihilation Thunderbolt dengan satu pedang dan menatap dingin pria berjubah ungu di depannya. Meskipun keduanya adalah kaisar bela diri Samsung, Luo King Chuan adalah murid kaisar Jeyu. Dia adalah keturunan kaisar Dewa Petir, Bintang Aolai. Oke, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan murid kaisar Jeyu? Menghancurkan, Luo King Chuan berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengarahkan pedangnya ke langit dan perlahan menghunusnya ke depannya. Mengikuti tindakan Luo King Chuan, pedang pemisah surga juga jatuh dengan keras dan menebas pria berjubah ungu yang dikelilingi oleh petir. Ah, keturunan Bintang Aolai terkejut saat melihat pedang pembelah surga menebas dan matanya melebar. Di bawah kekuatan pedang pemisah surga, dia merasakan kekuatan yang tidak dapat dia tandingi. Meskipun keduanya adalah kaisar bela diri Samsung, pedang pemisah surga diciptakan oleh kaisar Jeyu, orang terkuat di dunia. Itu tidak terkalahkan. Tidak. Namun, meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Jeyu, keturunan Bintang Aolai masih mengeluarkan raungan enggan. Raungannya mengguncang langit dan petir ungu yang lebih dahsyat lagi muncul dari tubuhnya. Dia bergegas dalam upaya untuk memblokir pedang pemisah surga yang menebas. Biarkan dia hidup untuk saat ini. Pada saat ini, Xi Feng yang sedang menonton medan perang berbicara dengan acuh-ta'acuh. Pada saat itu, dia dapat melihat bahwa hasil pertempuran telah diputuskan. Oh, Luo King Chuan menjawab dengan lembut ketika dia mendengar kata-kata Xi Feng. Kemudian, jari pedangnya berubah menjadi cakar dan menyerap sebagian kekuatan pedang pemisah surga Jeyu. Namun, pedang pemecah surga milik Jeyu masih ada di sana. Itu masih dengan keras menebas pria berjubah ungu, tapi kekuatan pedang pemisah surga jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun, itu cukup untuk melukai orang ini dan membuatnya kehilangan kemampuan bertarung. Pedang pemisah surga milik Jeyu terus menebas. Petir dahsyat yang memancar dari pria berjubah ungu dengan cepat padam oleh pedang pemecah surga milik Jeyu. Kemudian, pria berjubah ungu menyaksikan dengan ngeri saat pedang pemisah surga milik Jeyu semakin membesar. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat benda itu membombardir tubuhnya. Tidak. Ledakan. Sifeng dan Luo Kingchuan menyaksikan dengan dingin saat keturunan bintang Aolai ditelan sepenuhnya oleh pedang pemisah surga milik Jeyu. Sifeng sudah merasakan bahwa pria di bawah pedang itu telah terluka parah. Namun, dia masih hidup di bawah kendali Luo Kingchuan. 766 Sifeng memandang keturunan Aolai Star. Keturunan bintang Aolai tergeletak di udara seperti seorang pengemis. Setelah itu, tangan kanan Sifeng membentuk cakar. Dia memandang orang itu dan dengan lembut menghisapnya. Di bawah kekuatan isap, tubuh orang itu bergerak dan dengan cepat terbang menuju Sifeng. Segera, dia tiba di depan Sifeng dan Sifeng mencengkeram lehernya. Jeyu. Keturunan Jeyu. Meskipun pria berbaju ungu itu dikalahkan dan tenggorokannya dicengkeram oleh Sifeng, dia masih terlihat sombong dan sulit diatur saat dia berbicara kepada Sifeng dengan dingin. Berbicara. Kenapa kalian berdua muncul di Fortune City? Sifeng bertanya dengan dingin. Bukan suatu kebetulan bahwa Wangu Kiyu dan keturunan Aolai Star muncul di Fortune City dekat Fortune Mountain. Huff. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, pria itu mendengus dan berkata dengan dingin, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Jika kamu ingin membunuhku, bunuhlah aku. Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Ben Sao, aku tidak takut kamu tidak memberitahuku. Kata Sifeng. Kemudian, tangan kiri Sifeng berubah menjadi cakar dan meraih dahi pria itu, mematahkan tengkoraknya. Ah, jeritan menyayat hati keluar dari mulut pria itu. Kemudian, tubuhnya dengan cepat mengerut seperti balon kempes hingga menjadi mayat yang layu. Saat itulah Sifeng mencabut cakar kirinya dari kepalanya. Pada saat itu, Sifeng melahap energi kematian dan darah kaisar bela diri Samsung. Kemudian, cahaya putih menyala di tubuhnya dan dia menjadi kaisar bela diri bintang dua. Setelah itu, Sifeng tidak lagi peduli dengan tubuh keriput pria itu. Tangan kanannya yang mencengkeram tenggorokan pria itu mengendur, dan mayat yang layu itu pun terjatuh ke tanah. Namun, meskipun tubuh fisik orang ini sudah mati, jiwanya telah dikompresi oleh Sifeng menjadi bola jiwa transparan seukuran kepalan tangan. Sifeng memegangnya di tangan kirinya. Sifeng tidak takut musuhnya keras kepala. Rasa sakit yang diderita jiwa tidak sebanding dengan rasa sakit yang diderita tubuh fisik. Hanya penyiksaan terhadap jiwa yang benar-benar bisa disebut kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dengan ledakan ringan, seberkas api mengamuk berwarna darah membakar telapak tangan kiri Sifeng, dan perlahan-lahan mulai membakar untayan jiwa ini. Ah, 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 ah. Banyak tangisan menyedihkan yang sangat tajam terdengar di tempat itu saat jiwa mereka dibakar. Mereka yang mendengar jeritan mengerikan itu akan merasakan kaki mereka menjadi lemas dan hawa dingin menjalar ke punggung mereka. Agaknya, hanya mereka yang benar-benar mengalaminya yang tahu bagaimana rasanya. Berbicara, mengapa Anda datang ke Fortune City? Tanya Sifeng dengan dingin. Ah, bunuh aku, bunuh aku, ah, ah, bunuh aku. Gumpalan jiwa itu masih menjerit kesakitan dan kesengsaraan. Melihat bahwa dia tidak menjawab pertanyaannya, Sifeng menggerakkan tangan kirinya sedikit, dan nyala api merah darah langsung menyala lebih terang. Ah, ah, berbicara, aku akan bicara, aku akan bicara. Gumpalan jiwa itu akhirnya melepaskan kesombongannya di bawah nyala api berwarna merah darah. Mendengar suara ini, nyala api merah darah Sifeng menjadi sedikit lebih lembut. Meskipun gumpalan jiwa itu masih menderita akibat nyala api, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Itu tidak bisa dibandingkan dengan nyala api sebelumnya. Setelah ini, Sifeng berkata dengan acuh tak acuh, bicaralah. Gumpalan jiwa buru-buru berkata, beberapa saat yang lalu, salah satu dari tiga penguasa fraksi cahaya, Kaisar Takdir, secara pribadi mengatakan bahwa Kaisar Jeyu, Yu Ming, telah kembali ke dunia ini. Sebelumnya, Tuanku dan Kaisar Inferno datang ke Gunung Keberuntungan untuk menemui Pak Tua Tianyong untuk memastikan perkataan Kaisar Takdir. Namun, pada hari itu, murid Pak Tua Tianyong mengatakan bahwa Pak Tua Tianyong sudah berangkat berkeliling dunia dan tidak berada di Gunung Keberuntungan. Tidak diketahui kapan dia akan kembali. Oleh karena itu, Tuanku dan Kaisar Inferno mengirim kami berdua untuk tinggal di Kota Keberuntungan. Jika kami melihat Pak Tua Tianyong, kami harus segera melapor kembali ke Tuan kami. Oh, setelah mendengar kata-kata gumpalan jiwa, ekspresi Sifeng berubah. Dia tidak menyangka Kaisar Takdir dari Benua Tengah akan meramalkan kelahirannya kembali. Kekuatan Takdir mampu menangkap nasib seluruh makhluk hidup di dunia ini. Sungguh menakutkan. Adapun Kaisar bela diri sampah itu, mereka pasti sangat gelisah setelah mendengar bahwa dia telah kembali ke dunia ini. Setelah ini, bibir Sifeng melengkung menjadi senyuman dingin. Dia berkata, dia berkata bahwa dia ingin mencari Pak Tua Tianyong untuk memastikan keaslian berita tersebut. Saya khawatir dia juga ingin Pak Tua Tianyong menghitung di mana Ben Sao sekarang. Setelah ini, kekuatan jiwa Sifeng beredar dan gumpalan jiwa di tangan kirinya dengan cepat dihancurkan oleh kekuatan jiwa yang tak terlihat. Kemudian, ia dimakan oleh Sifeng. Tuan, saya tidak menyangka Kaisar Takdir akan mengetahui tentang kelahiran kembali Anda. Berita yang menggemparkan ini mungkin akan segera menyebar ke seluruh benua Tianheng. Setelah melihat Sifeng melahap gumpalan jiwa, Luo King Chuan juga berseru kaget. Huh, Sifeng mendengus dingin dan berkata, jadi bagaimana jika orang mengetahuinya? Tidak lama lagi saya akan kembali ke benua Tianheng dengan identitas Neterward. Pada saat itu, Kaisar bela diri sampah itu akan menungguku untuk mengirim mereka ke api penyucian Yu Ming satu persatu. Mem, Luo King Chuan menganggup dengan dingin ketika dia mengingat bagaimana para itu mencoba membunuh tuannya. Setelah itu, Luo King Chuan bertanya, orang itu baru saja mengatakan bahwa Pak Tua Tianyong tidak lagi berada di Gunung Takdir. Apakah kita masih pergi ke Gunung Takdir? Ayo pergi dan lihat, Sifeng berkata, rumor mengatakan bahwa Gunung Takdir memiliki kekuatan takdir yang misterius. Gadis itu mengikuti kita ke sini. Biarkan dia merasakannya, mungkin itu akan bermanfaat bagi daubela diri takdirnya. Saat Sifeng berbicara, lampu merah darah menyala di sampingnya dan Siling Rou, yang bersembunyi di tablet batu berwarna merah darah, kembali ke kehampaan ini. Sifeng melanjutkan, Luo King Chuan berkata, Selanjutnya, saya ingin pergi dan melihat apakah si Tua Bangka Tianyong itu masih berada di Gunung Takdir. Apakah masalahnya sudah terselesaikan? Siling Rou bertanya pada Sifeng begitu dia keluar dari ruangan itu. Mem, sudah terselesaikan. Sifeng berkata, ayo pergi. Ayo terus bergegas ke Destiny Mountain. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan dan terus terbang menuju Destiny Mountain. Tidak lama kemudian, sebuah gunung yang sangat besar muncul di depan Sifeng dan yang lainnya. Di puncak gunung, Sifeng dan yang lainnya dengan cepat melihat sebuah pilar besar berdiri di sana. Itu seperti pilar raksasa yang menopang langit. Pilar besar itu menembus awan. Adapun apa yang ada di atas pilar, sudah mustahil untuk dilihat. Itu diselimuti awan sepanjang tahun, menghalangi pandangan seseorang. Sifeng menunjuk ke langit, ke pilar besar yang tertutup awan, dan berkata kepada Siling Rou, puncak pilar besar ini adalah gunung takdir yang sebenarnya. Tianyong, si Tua Bangka itu, dulu tinggal di sana. 767 Si Ling Rou menatap pilar raksasa yang diselimuti kabut. Setelah mendengar perkenalan Sifeng, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, Aku bisa merasakan energi takdir yang misterius di sana. Gunung takdir sungguh luar biasa. Pantas saja nasib patua memilih untuk tinggal di sini. Ya, Sifeng sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Sifeng Rou. Tempat di mana patua takdir tinggal pasti luar biasa. Kemudian, Sifeng dan dua orang lainnya berjalan menuju pilar raksasa dan awan. Namun, pada saat ini, suara kekanak-kanakan terdengar. Para tamu yang terhormat, harap tunggu. Hah! Ketika dia mendengar suara itu, Sifeng sedikit mengernyit dan menatap ke tempat suara itu berasal. Namun, ketiganya juga menghentikan langkahnya. Sosok emas samar-samar terlihat di awan luas. Kemudian, sesosok kecil muncul di depan Sifeng dan dua lainnya. Orang yang muncul adalah seorang gadis kecil lucu dengan pakaian emas. Dia memiliki wajah bulat dan tampak berusia tidak lebih dari tujuh atau delapan tahun. Setelah gadis kecil itu muncul, dia mengamati Sifeng dan dua lainnya dengan matanya yang besar dan berair. Akhirnya, dia menatap Luo Qingcuan dan bertanya, Tamu yang terhormat, bolehkah saya bertanya apakah Anda berasal dari gunung kematian? Luo Qingcuan menganggup dengan cepat dan berkata, Benar, saya Luo Qingcuan dari gunung abadi. Benar, gumam gadis kecil itu setelah mendengar kata-kata Luo Qingcuan. Namun, si Lingrou, yang berada di samping Sifeng, memiliki ekspresi keheranan di wajahnya yang tenang dan cantik. Setelah itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia sudah lama terbang bersama orang ini, tapi dia tidak tahu namanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah Luo Qingcuan yang terkenal, salah satu murid Kaisar Jeyu yang pernah menjadi orang terkuat di dunia ini. Tidak apa-apa jika si Lingrou tidak mengetahui identitas Luo Qingcuan. Namun, ketika dia mengetahuinya, dia semakin terkejut dengan orang di sebelahnya. Dia tahu bahwa Luo Qingcuan sangat menghormatinya selama ini dan memanggilnya Tuan Muda Feng. Dia mengira pemuda ini memiliki latar belakang yang kuat, tetapi dia tidak mengira pemuda ini begitu kuat. Siapa sebenarnya dia? Si Lingrou diam-diam menatap wajah Sifeng yang muda dan tampan seolah dia ingin melihat menembus dirinya. Lalu, gadis kecil di depannya berbicara lagi. Dia berbicara dengan suara yang muda dan lembut. Ketika leluhurku meninggalkan gunung kematian, dia menyuruhku untuk menyambutmu di sini. Selain itu, aku bisa memberikan barang ini padamu. Saat gadis itu berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menyerahkan sebuah barang kepada Luo Qingcuan. Itu adalah slip batu giyok putih. Oh, Tianyong Oli meramalkan kita akan datang. Luo Qingcuan bingung. Namun, dia bergerak dan muncul di depan gadis itu dalam sekejap. Dia mengambil slip giyok dari tangannya. Kemudian, Luo Qingcuan meletakkan batu giyok putih di antara alisnya dan membaca informasi di dalamnya. Saat dia meletakkannya di antara alisnya, ekspresinya berubah. Luo Qingcuan bergerak lagi dan kembali ke Sifeng dalam sekejap. Dia menyerahkan slip giyok putih itu kepada Sifeng dan berkata, Tuan muda Feng, Tianyong Oli meninggalkan slip giyok ini untukmu. Meninggalkannya untukku, Sifeng terkejut saat mendengar kata-kata Luo Qingcuan. Tianyong Oli telah meninggalkan slip giyok ini untuknya. Mungkinkah dia meramalkan bahwa dia akan terlahir kembali di dunia ini? Benda lama ini telah mencapai tingkat yang menakutkan di destini Marsial Dao dalam 16 tahun terakhir. Sifeng mengulurkan tangan dan mengambil batu giyok putih dari tangan Luo Qingcuan. Kemudian, seperti Luo Qingcuan, dia meletakkannya di antara alisnya dan membacanya. Segera, suara tua dan menyeramkan terdengar di benak Sifeng. Kamu Ming, kalimat pertama dari suara ini sebenarnya adalah nama kehidupan sebelumnya. Orang tua ini, seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan, dia tahu bahwa dia telah dilahirkan kembali. Selain itu, dia juga telah memperhitungkan bahwa dia akan datang mencarinya. Kemudian, suara tua dan seram itu melanjutkan, Aku tahu kamu, bajingan kecil, beruntung bisa dilahirkan kembali. Lagipula, lelaki tua ini juga tahu kalau bajingan kecil sepertimu akan datang mencari lelaki tua ini dan melibatkan lelaki tua ini juga. Sekarang bajingan kecil sepertimu telah terlahir kembali, pasti akan ada bajingan kecil lainnya yang datang mencari lelaki tua ini satu demi satu. Namun, hahaha, orang tua ini sudah tahu bahwa orang tua ini akan bersembunyi. Kalian bajingan kecil, jangan pernah berpikir untuk menemukan lelaki tua ini. Bahkan jika Anda mencari di seluruh benua surga Wiheng, Anda tidak akan dapat menemukan lelaki tua ini. Hahaha, hahaha. Setelah tawa tua dan menyeramkan itu jatuh, suara itu berhenti di situ. Lalu, Si Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melepaskan batu giyok putih dari selah alisnya. Karena benda lama itu meninggalkan pesan seperti itu untuknya, sepertinya perjalanannya ke Destiny Mountain Xia-sia. Benda tua ini memiliki kekuatan takdir yang misterius. Dapat dikatakan bahwa di benua Tianheng saat ini, tidak ada seorang pun yang mengembangkan kekuatan takdir yang dapat mengalahkan benda lama ini. Bahkan Kaisar Takdir, salah satu dari tiga penguasa fraksi cahaya di benua tengah, bukanlah tandingannya. Jika dia mengendalikan takdir, tidak ada yang bisa menemukannya jika dia bersembunyi. Si Feng menghancurkan slip giyok putih di tangannya. Kemudian, dia menoleh ke Luo Qingcuan dan berkata, Ayo pergi. Karena makhluk lama ini sudah memperkirakan bahwa dia tidak akan melihatku, kita bisa melupakan untuk menemukannya. Mem, mendesah. Luo Qingcuan menjawab. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka datang ke Destiny Mountain untuk meminta orang tua menara surga mengetahui keberadaan kakak senior ketiga mereka, Leng Aoyue. Karena pak tua menara surga tidak ingin melihat mereka, maka hilangnya kakak ketiga mereka akan menjadi sebuah misteri. Mereka tidak akan tahu apakah dia hidup atau mati. Pada saat ini, gadis berbaju emas tiba-tiba berkata kepada si Feng dan yang lainnya, Itu benar, sebelum guru leluhur pergi, dia memberitahuku bahwa kakak perempuan cantik ini ditakdirkan dengan gunung takdir kita. Jika dia mau, dia bisa sementara waktu tinggallah di Destiny Mountain kami. Saat gadis itu berbicara, dia menunjuk ke arah si Lingrou, yang berada di samping si Feng. Mendengar ini, si Lingrou kembali terkejut. Wajah cantiknya bersinar karena kegembiraan. Benar-benar. Melihat ekspresi bahagia si Lingrou, si Feng tersenyum tipis. Tampaknya perjalanannya ke Destiny Mountain tidak sia-sia. Itulah yang dikatakan guru leluhur kepadaku, gadis berbaju emas itu menjawab si Lingrou dengan ekspresi sederhana dan jujur. Kemudian, si Lingrou menoleh dan menatap si Feng. Pada saat ini, si Feng juga sedang menatapnya. Saat mata mereka bertemu, si Lingrou tersenyum pada si Feng. Gunung takdir ini sangat penting bagiku. Karena patua takdir telah menyetujui aku untuk tinggal di sini, maka aku akan tinggal di sini. 768. Kalau begitu, aku akan tetap di sini. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, nada suara si Lingrou sepertinya menanyakan pendapat si Feng. Si Feng menganggup dan berkata, tentu saja kamu akan tinggal di sini. Meskipun makhluk tua itu memiliki temperamen yang aneh, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi penguasaan dao takdirnya. Anda juga mempraktikan dao takdir, jadi tidak ada kesempatan lebih besar bagi Anda untuk tetap berada di gunung takdir. Si Lingrou masih menatap si Feng. Setelah itu, ekspresi kengganan muncul di wajahnya. Dia diam-diam bertanya pada si Feng, kalau begitu, kamu akan segera pergi, kan? Ya, si Feng menganggup dengan jujur dan berkata, karena patua Tianyong tidak ada di sini, tidak ada gunanya bagiku untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Selain itu, masih banyak hal yang menunggu untuk aku selesaikan. Ya, si Lingrou menganggup ringan dan tidak mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata si Feng. Ayo pergi, si Feng berkata dengan acu-ta'acu kepada si Lingrou dan kemudian berbalik bersama Luo Kincuan. Namun, saat si Feng dan Luo Kincuan hendak pergi menuju kota takdir, suara kekanak-kanakan itu terdengar lagi. Ah, tunggu sebentar, suara kekanak-kanakan itu dipenuhi kecemasan. Hem, si Feng dan Luo Kincuan buru-buru menghentikan langkah mereka dan sedikit mengernyit saat mereka melihat gadis cantik yang meminta mereka untuk tunggu sebentar. Tonger, aku, aku, pada saat ini, gadis berbaju emas menundukkan kepalanya karena malu dan tergagap karena malu. Tonger, aku, hampir lupa menyampaikan kata-kata yang ditinggalkan oleh Grandmaster kepadamu. Tonger masih muda, jadi jangan salahkan Tonger. Jika Anda bertemu Grandmaster di masa depan, jangan beritahu dia tentang hal ini juga. Kalau tidak, Grandmaster pasti akan menghukum Tonger. Gadis berbaju emas itu tampak seperti telah melakukan kesalahan, yang membuatnya tampak semakin mengemaskan. Si Lingrou berjalan perlahan ke arah gadis itu dan mengusap kepalanya yang bulat. Dia tersenyum lembut dan berkata, tidak apa-apa, kan? Tidak ada yang akan menyalahkan Tonger. Benar-benar, setelah mendengar perkataan Si Lingrou, gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Si Lingrou sambil tersenyum. Benar-benar, Si Lingrou masih memiliki senyuman lembut di wajahnya saat dia menganggup dan berkata, kalau begitu kamu tidak akan memberitahu Grandmaster tentang ini, kan? Gadis itu terus berkedip polos dan bertanya. Tentu saja tidak. He he, gadis itu menunduk dan menatap Si Feng dan Luo Qingcuan. Grandmaster menyuruhku untuk memberitahumu bahwa Proudsword Manor sedang dalam masalah. Proudsword Manor, salah satu dari tujuh murid bernama Kaisar Jewyu, bernama Yun Yun Yimeng. Luo Qingcuan, kata-kata Luo Qingcuan, nama Luo Qingcuan, status Luo Qingcuan. Mungkinkah itu bajingan itu? Si Feng mengingat aura kuat yang dia rasakan beberapa hari yang lalu di mayat Suan Sekte. Dia merasakan aura kuat yang akan segera lahir. Dia telah mendengar dari kedai bahwa itu adalah leluhur dari Sekte mayat Suan. Mayat leluhur Suan, mayat leluhur Sekte Suan mengatakan dia akan membunuh seluruh Kaisar Jewyu. Di wilayah utara, dia telah mengirim Sue Wuhan dan Yue Saochong untuk memberitahu Gunung Abadi dan Kota Tianhuang. Adapun murid-muridnya yang lain, keberadaan mereka tidak pasti. Pasti sulit bagi orang awam untuk mengetahui keberadaan mereka. Hanya Proudsword Manor di wilayah barat yang tahu. Memikirkan hal ini, Si Feng dengan cepat berkata kepada Luo Qingcuan, ayo pergi ke Proudsword Manor di wilayah barat. Oke, Luo Qingcuan menganggup cepat setelah mendengar kata-kata Si Feng. Kemudian, keduanya tiba-tiba bergerak dan terbang menuju Fortune City. Dalam kehampaan ini, hanya tersisa sosok putih cantik dan sosok emas kecil, menatap kosong kedua orang di depan mereka yang telah menembus kehampaan dan menghilang di kejauhan. Mereka akhirnya pergi. Si Lingrou bergumam ketika dia melihat sosok itu terbang semakin jauh darinya. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Si Lingrou sekali lagi berkata pelan. Hingga sosok itu benar-benar menghilang ke Cakrawala, menghilang dari pandangannya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata pada Tonger, Tonger, bawa adikmu ke gunung keberuntungan. Oke. Qingcuan, aku ingat Sunset City pernah mengalaminya di masa lalu. Si Feng dan Luo Qingcuan masih terbang dengan cepat. Saat mereka mendekati kota keberuntungan, Si Feng tiba-tiba berbicara kepada Luo Qingcuan. Itu benar. Namun, penguasa kota matahari terbenam dari kota matahari terbenam tidak berani mengatakan apapun ketika Anda ingin meminjam formasi teleportasi spasial saat itu. Tapi sekarang, dia mungkin tidak mau menggunakan kita, kata Luo Qingcuan. Huh, Si Feng mencibir dan berkata, kultifasi bela diri orang ini telah mencapai alam kaisar bela diri bintang delapan saat itu. Jika dia benar-benar tidak meminjamkan kita formasi, kita benar-benar tidak dapat melakukan apapun padanya sekarang. Namun, jika dia benar-benar tidak meminjamkan kami formasi dan menunda rencana kami, ketika saya datang ke Sunset City lagi, saya pasti akan mengambil kepalanya dan menggantungnya di gerbang kota. Ayo pergi, ayo pergi ke kota matahari terbenam. Oke, Luo Qingcuan menganggup dengan dingin setelah mendengar kata-kata Si Feng. Saat Luo Qingcuan dan Si Feng terbang melintasi gunung dan mendekati kota keberuntungan, Luo Qingcuan menunjuk ke tanah di bawah dan berkata kepada Si Feng. Tuan Muda Feng, terowongan spasial tempat saya dan bisa keluar dari dunia kuno ada tepat di bawah sini. Oh, Si Feng mengikuti jari Luo Qingcuan dan melihat ke bawah. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul di hati Si Feng. Oh, Si Feng menjawab dengan lembut dan melihat ke jari kelingking kanannya. Perasaan aneh datang dari sana. Itu berasal dari ruang yang dibuka oleh sumber segala makhluk hidup untuk jari kelingkingnya. Itu berasal dari ular biru. Apa yang sedang terjadi? Si Feng menatap jari kelingkingnya dan bergumam ragu. Sosoknya yang terbang dengan cepat juga berhenti. Tuan Muda Feng, apa yang terjadi? Luo Qingcuan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Si Feng berhenti. Si Feng tidak menjawab pertanyaan Luo Qingcuan. Sebaliknya, dia menggunakan pikirannya. Mengaum. Seketika, suara gemuruh terdengar di langit. Ular biru ganas itu dilepaskan dari ruang di jari kelingking Si Feng. Ia membuka mulutnya seolah ingin menelan semuanya dan meraum dengan marah. 769 Begitu tubuh ular libiru keluar dari ruang di jari kelingking kanan Si Feng, ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan tanah di bawahnya segera bergemuruh dengan keras. Dalam kehampaan, Si Feng dan Luo Qingcuan melihat dua sosok besar, satu ungu dan satu merah, keluar dari tanah dengan suara gemuruh tadi. Seperti dua naga merah dan ungu, mereka bergegas ke atas. Hem, mata Si Feng menyipit dan segera melihat sosok ungu itu. Itu adalah tubuh ular liungu yang telah ditundukkan oleh asal mula segala sesuatu di wilayah suku naga. Ketika Si Feng melihat tubuh ular liungu, dia merasakan hubungan aneh di hatinya. Ini adalah hubungan antara tuan dan pelayan setelah menandatangani kontrak tuan pelayan. Sosok merah lainnya juga merupakan seekor ular merah besar. Kecuali warnanya yang berbeda, hampir sama persis dengan tubuh ular libiru dan tubuh ular liungu. Si Feng juga menemukan bahwa pada saat ini, lebih dari sepertiga tubuh kedua ular itu masih terpisah. Namun tubuh bagian bawah dan ekor ular sebenarnya telah menyatu menjadi satu, berubah menjadi tubuh ular yang merupakan campuran warna ungu dan ungu. Merah. Mengaum. Mengaum. Kedua ular ungu merah itu juga mengeluarkan serangkaian raungan yang mengguncang langit. Hem, Luo King Chuan, yang berdiri dengan bangga di kehampaan, melihat kedua ular ungu merah yang berlari lurus ke atas, dan kemudian ke ular biru yang melayang di bawah mereka saat ini dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas sekali bahwa ketiga ular itu berasal dari spesies yang sama. Namun, kedua ular itu memiliki dua kepala. Binatang iblis ular berkepala dua tingkat kaisar bintang dua. Kemudian, Luo King Chuan juga melihat tingkat ular berkepala dua di bawah. Dan gadis lugu ini juga ada di sini. Segera, Si Feng melihat seorang gadis berbaju ungu duduk bersila di atas kepala besar tubuh ular li ungu. Kakak Si Feng, kenapa kamu ada di sini? Gadis itu berteriak ketika dia melihat Si Feng. Kemudian, dia berseru, kembaran lain dari ular ilahi delapan li, tubuh ular li biru. Saya akhirnya menemukannya. Gadis berpakaian ungu ini adalah putri dari suku naga, Ziya. Mengaum, saat ini, tubuh ular li biru melihat ular berkepala dua di bawah. Tubuh biru besar itu bergegas turun dan tiba-tiba menerkam ular berkepala dua itu. Mengaum, mengaum, kedua ular ungu merah itu pun mendapat respon. Mereka mengaum serempak, dan tubuh penyerang mereka tiba-tiba melaju, seolah-olah mereka tidak sabar untuk bergabung dengan ular biru itu. Segera, ketiga ular itu berkumpul. Pada saat yang sama, tiga klon dewa ular delapan li melingkari satu sama lain. Setelah itu, ketiga ular tersebut mulai bersinar dengan warnanya masing-masing, ungu, biru, dan merah. Dunia ini juga diwarnai dengan warna ini oleh tiga sinar cahaya ini. Pada saat ini, gadis berpakaian ungu, yang melingkari ular ungu, terbang dan meninggalkan tubuh ular lanli. Ketika si Feng melihat Ziya terbang ke arahnya, dia berpikir, gadis ini telah menjadi kaisar bela diri bintang tujuh. Ketika si Feng meninggalkan wilayah suku naga, Ziya hanyalah raja bela diri bintang empat. Setelah setengah tahun, gadis ini telah berkembang dari Marsial King bintang empat menjadi Marsial King bintang tujuh. Dilihat dari kecepatan kultifasinya, dia pasti telah menemukan sesuatu tentangnya. Kakak si Feng, kenapa kamu ada di sini? Ziya bertanya pada si Feng saat dia dengan cepat tiba di depannya. Setelah bertanya, Ziya mulai mengamati pegunungan dan daratan di kejauhan. Lalu, dia bertanya pada si Feng dengan bingung, ngomong-ngomong, kakak si Feng, di mana tempat ini? Setelah mendengar pertanyaan gadis itu, si Feng menganggapnya lucu. Gadis ini bertanya mengapa dia ada di sini, tapi dia tidak tahu di mana dia berada. Wilayah utara, di luar kota keberuntungan, jawab si Feng. Wilayah utara, Ziya berseru setelah mendengar kata-kata si Feng, aku di wilayah utara. Ziya belum pernah mendengar tentang kota keberuntungan, tapi dia tahu bahwa suku naga tinggal di wilayah timur. Dia telah mendengar dari klannya bahwa benua Tianheng dibagi menjadi lima wilayah, dan wilayah timur berjarak ratusan juta mil jauhnya dari wilayah lainnya. Mendengar seruan Ziya dan melihat penampilannya yang imut, si Feng sedikit terkejut. Gadis ini tidak datang ke wilayah utara dengan sengaja. Dia pasti dibawa ke sini oleh kedua ular itu. Apalagi selain dua ular itu, dia sendirian. Tidak ada naga lain di sekitarnya. Lalu, si Feng bertanya, apa yang terjadi? Mengapa Anda meninggalkan wilayah suku naga sendirian? Saya, Ziya berkata, belum lama ini, Dewa Ular Ungu tiba-tiba mengirimkan dekrit yang menyatakan bahwa dia telah merasakan tubuh ular libiru. Kemudian, saya meninggalkan wilayah suku naga bersama Dewa Ular Ungu untuk mencari tubuh ular libiru. Kemudian, saya mengikuti indera Dewa Ular Ungu dan terbang jauh-jauh. Belakangan, Dewa Ular Ungu membawaku ke dunia gelap yang misterius. Di sana, kami bertemu Pangeran Peri Kegelapan, Eskel. Kamu bertemu dengan Pangeran Peri Kegelapan. Mendengar kata-kata Ziya, Sifeng segera teringat bahwa setengah tahun yang lalu, gadis naga yang baik hati ini telah menyelamatkan Pangeran Peri Kegelapan Muda di Padang Pasir. Pangeran Peri Kegelapan Muda itu tidak hanya tidak membalas kebaikannya, tapi dia juga mendambakan kecantikannya. Pada akhirnya, suku naga dan para Dark Elf berperang. Untungnya, Sifeng kebetulan memasuki gurun barat laut pada saat itu. Dia memasuki wilayah suku naga untuk mencari darah gadis naga dan membunuh Pangeran Peri Kegelapan. Namun, saat itu, Eskel, Pangeran Dark Elf, mati menggantikannya dengan boneka-boneka berwarna hitam. Setelah itu, dia menghilang. Ya, Ziya menganggup dan menjawab, dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia juga menjadi kejam dan kejam. Saat dia melihatku, dia menangkapku dan dewa ular ungu. Di dunia gelap itu, dia juga mengumpulkan puluhan ribu makhluk gelap misterius. Dia mengatakan bahwa dia ingin kembali ke gurun barat laut untuk membantai suku naga dan membunuhmu. Kemudian, Sifeng bertanya lagi, setelah mendengarkan kata-kata gadis itu, dia memandangnya dengan cermat. Itu mendambakan kecantikannya, jika dia ditangkap oleh bajingan itu. Ziya melanjutkan, kemudian, dia menggunakanku sebagai korban untuk membentuk formasi gelap. Dia menggunakan metode rahasia kuno untuk memanggil dewa kuno yang telah jatuh ke dalam jurang kegelapan. Lalu, dia tidak menyangka bahwa dewa kuno itu yang dia panggil sebenarnya adalah dopelganger dari dewa naga kita, tubuh ular li merah. 770. Setelah dewa agung Hongli dipanggil dari arai kegelapan, dia terbang menuju dewa agung Zili. Lalu mereka bergabung bersama, seperti sekarang. Ziya menunjuk ke bawah saat dia berbicara. Saat ini, peleburan ketiga ular telah selesai. Sama seperti ketika Sifeng melihat ular merah dan ular ungu tadi, tubuh bagian atas mereka masih merupakan ular merah, biru, dan ungu yang terpisah, tetapi tubuh bagian bawah mereka sudah menyatu. Ketiga warna tersebut merupakan campuran biru, ungu, dan merah. Mengaum, mengaum, ketiga kepala ular raksasa itu terus mengaum dengan marah, dan ruangan mulai bergetar hebat di bawah gelombang suara yang kuat. Sifeng segera merasakan bahwa pada saat ini, perpaduan ketiga ular telah mencapai kekuatan tingkat Kaisar Samsung. Namun, kontraktuan pelayan antara dua ular biru dan ungu masih ada dan mereka masih di bawah kendali Sifeng. Sebaliknya, ular merah tidak lagi berada di bawah kendali Sifeng. Ziya terus berbicara kepada Sifeng, setelah Dewa Agung Zili dan Dewa Agung Hongli menyatu, mereka mulai menghancurkan. S dan makhluk gelapnya akhirnya mati di bawah kekuasaan mereka. Pangeran para Dark Elf, S, yang telah bersumpah untuk membalas kehancuran para Dark Elf, telah meninggal dengan sangat tragis. Lalu, Sifeng bertanya pada Ziya, bagaimana kedua ular ini membawamu ke sini? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Ziya berkata, kemudian, Dewa Agung Zili dan Dewa Agung Hongli membawa saya melewati dunia gelap. Saya duduk di atas tubuh mereka dan berkultivasi sampai sekarang, mereka mengebor tanah dan saya muncul di sini. Aku tidak menyangka Dewa Agung Lanli akan bersama kakak Sifeng. Tuan Muda Feng, saat ini, Luo Qingcuan berbicara dan menunjuk ke tanah di bawah Sifeng. Dia menunjuk ke sebuah lubang besar di tanah dan berkata, itu adalah jalan kuno. Oh, setelah mendengar kata-kata Luo Qingcuan, Sifeng dengan lembut berkata, oh, dan menatap lubang itu. Dikombinasikan dengan kata-kata Luo Qingcuan dan Ziya, dunia kuno ini tidak hanya memiliki pintu masuk di wilayah utara, tetapi juga memiliki jalur luar angkasa di wilayah timur. Dewa Agung manakah yang menciptakan dunia kuno ini? Karena terhubung dengan wilayah utara dan timur. Lalu, apakah ada pintu masuk di wilayah barat, wilayah selatan, dan wilayah tengah? Perlahan-lahan, Sifeng mengalihkan pandangannya dari tanah dan menatap Ziya di depan lagi. Nak, apa rencanamu mulai sekarang? Rencana, aku, setelah pertanyaan Sifeng, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Dia awalnya keluar untuk mencari tubuh ular libiru demi masa depan seluruh ras naga. Pada akhirnya, dia tidak hanya menemukan tubuh ular libiru, tetapi dia juga secara kebetulan menemukan tubuh ular limerah. Mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya, gadis sederhana ini benar-benar belum memikirkannya. Melihat penampilan gadis ini, Sifeng juga dapat melihat bahwa dia punya beberapa rencana. Kemudian, Sifeng berkata, karena kamu tidak mempunyai rencana apapun, terlalu berbahaya bagimu untuk sendirian di wilayah utara. Ikutlah denganku untuk saat ini. Wanita naga yang cantik sungguh terlalu mencolok. Jika beberapa orang melihatnya, pasti mereka akan berpikiran kotor. Ikut denganmu. Oke, Ziya berkata dan tiba-tiba menjawab sambil tersenyum. Luo King Chuan memandangi senyuman wanita naga itu dan cara dia memandang tuannya. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Sayang, meskipun guru telah mengubah tubuhnya, dia masih seberuntung sebelumnya. Seorang wanita cantik baru saja pergi, dan sekarang ada seorang gadis naga yang mempesona dan eksotis. Kemudian, Si Feng melihat ular berkepala tiga berwarna merah, biru, dan ungu di bawah. Pada saat ini, peleburan ular berkepala tiga telah selesai sepenuhnya. Tubuh besar berkepala tiga itu mulai bangkit. Hem, tetapi pada saat ini, Si Feng merasakan tangan kirinya gemetar tanpa sadar. Si Feng segera menemukan bahwa tablet batu berwarna darah di telapak tangan kirinya yang bergetar. Segera, bola cahaya emas seukuran kepalan tangan terbang keluar dari telapak tangannya. Ini, sumber segala sesuatu. Kapan orang ini pulih? Sumber segala sesuatu yang asli telah berubah menjadi hitam dan abu-abu setelah tabrakan antara gunung abadi dan telur darah, seolah-olah sudah mati. Si Feng memasukkannya ke dalam ruang tablet batu berwarna darah. Tanpa diduga, ia hidup kembali dan berubah menjadi bola cahaya emas seperti sebelumnya. Ah, kecil ini. Kemudian, Si Feng terkejut. Dia melihat bola cahaya emas dari sumber segala sesuatu dan mengertakkan giginya karena kebencian. Baru saja, Si Feng memindai ruang tablet batu berwarna darah dengan pikirannya dan tiba-tiba menemukan bahwa danau emas yang telah dituangkan ke dalam tablet batu berwarna darah di dunia bawah tanah relik era kuno itu kosong. Tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Melihat penampilan penuh semangat dari sumber segala sesuatu, Si Feng tahu bahwa cairan emas telah diserap olehnya. Cairan emas adalah cairan terbaik untuk memurnikan tubuh. Itu tidak meninggalkan setetes pun untuk Si Feng. Pada saat ini, sumber segala sesuatu menembakkan seberkas cahaya kemasan ke arah ular berkepala tiga di bawah. Sasarannya jelas adalah ular merah di paling kanan. Mengaum. Ular merah itu juga merasakan niat buruk dari pancaran cahaya kemasan dan buru-buru mengeluarkan raungan marah. Mengaum. Mengaum. Pada saat ini, ular biru dan ungu juga meraung menuju pancaran cahaya kemasan. Ketiga ular itu membuka mulutnya dan memperlihatkan wajah yang ganas dan ganas. Kemudian, ular besar tiga warna itu tiba-tiba mengayunkan ekornya seperti seekor naga yang mengayunkan ekornya ke arah pancaran cahaya kemasan. Ia ingin menghancurkan berkas cahaya kemasan. Namun, di bawah pancaran cahaya kemasan, ekor besar ular berkepala tiga itu langsung ditolak oleh kekuatan misterius. Ekor itu setara dengan pukulan telak kaisar bela diri Samsung. Di bawah kekuatan sumber segala sesuatu, ia sangat lemah. Segera, seberkas cahaya kemasan menyinari kepala ular merah besar itu. Mengaum. 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 Ular merah itu langsung mengaum seperti sudah gila. Mengaum. Mengaum. Saat seekor ular mengaum, kepala ular ungu dan kepala ular biru juga mengaum dengan ganas. Kemudian, kedua kepala ular itu tiba-tiba bertabrakan dengan pancaran cahaya kemasan yang menyinari tubuh ular merah itu. Si Feng sudah mengetahui maksud dari sumber segala sesuatu. Dia juga tahu bahwa ular berkepala tiga itu akan segera sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ketika dia melihat ular li biru dan ular li ungu bertabrakan dengan pancaran cahaya kemasan, dia segera mengendalikan kedua ular tersebut. Aum mengaum. 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 Terima kasih.